Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dengan channel kita saya seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A31 ya jadi kendalanya HP ini masuk ke recovery mode temennya bisa kita lihat seperti inilah tampilannya ini masuk ke recovery mode atau color OS temennya ke disini kita akan membahasnya Bagaimana cara mengatasi HP Oppo A31 yang kendalanya tampil tulisan Cina seperti ini atau recovery mode temennya namun seperti biasa temennya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan itu mempunyai Oke langsung saja kita mulai tutorialnya share dan skip biar tidak gagal paham memang sangat sering terjadi temennya untuk kendala masuk mode recovery atau tulisan Cina seperti ini di HP Oppo temen ataupun di HP merek lainnya juga sama seperti ini dan biasanya di musim penghujan datang seperti ini sangat sering terjadi HP Android yang berkendala seperti ini karena itu biasanya rusak di tombol volumenya ya entah itu sengaja atau tidak sengaja atau mungkin terkena air atau mungkin bahkan sudah rusak untuk di bagian volume khususnya di volume bawahnya tentunya jadi disini kita akan membahasnya Bagaimana cara mengatasinya pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal pamit temennya dan perlu diketahui jangan sampai salah pilih jika HP kita masuk ke mode recovery seperti ini karena jika kita salah pilih bisa hilang semua temennya datanya nanti bisa hilang semua jika kita salah pilih maka dari itu jangan di skip biar tidak gagal pamit dan sebenarnya untuk fungsi dari mode recovery ini sangat banyak sekali temennya selain untuk kalau kita lupa kunci layar atau password pada kunci layarnya kita juga bisa flash via memori temennya Oke jadi yang perlu diketahui saat HP kita masuk ke mode recovery ini jangan sampai kita pilih web data temen karena semua data yang ada di HP nanti akan hilang ya Jadi kalau memang tombol-tombolnya rusak khususnya di bagian volume bawahnya kalian cukup menggantinya tentunya disini akan kita tes apakah tombolnya ini rusak pada tombol khususnya di bagian bawah ini Coba kita tes kalian bisa tekan-tekan seperti ini terus jika memang bekas kena air sedikit masih bisa lah ya namun kalau sudah kongselet harus diganti bisa kita lihat di sini kadang bisa kadang enggak teman-teman untuk tombol volume bawahnya nah ini kadang bisa kadang susah kadang jalannya kalau kita pencet volume bawahnya tentunya bisa kita lihat di sini ya di sini banyak pilihan kalau yang pertama itu untuk install from storage device jadi untuk flash via memori teman-teman dan untuk online update itu bisa untuk flash online ya dan untuk web data itu fungsinya untuk saat kita lupa kunci layar pada HPnya temen-temen ya Oke jadi jangan sampai dipilih web data nanti kalau kalian salah pilih kalian pilih web data semua data yang ada di HP akan hilang ya temen-temen ya Oke langsung saja disini langsung kita tes kita pilih reboot ya temen-temen ya jadi kalau memang tombolnya normal ya dia akan hidup normal namun jika tombol volume bawahnya rusak dia akan masuk mode recovery seperti ini lagi temen-temen ya Oke jadi langsung saja kita pilih reboot ya jangan sampai kita pilih web data nanti semua datanya akan kehapus ya temen-temen ya namun jika tombol volumenya bagian bawahnya rusak kalian harus mengganti kalau untuk tombolnya sih sebenarnya murah temen-temen ya kalian nanti bisa cek linknya kita taruh di deskripsi atau kalian bisa cek pada nama produk temen-temen ya seperti inilah tampilannya di bagian sebelah kiri temen-temen ya untuk volumenya ya beda dengan Oppo A15 dia nyatu sama tombol on-off nya ya Oke ini bisa kita lihat disini kadang jalan kadang enggak ya kalau yang atasnya ini normal temen-temen ya Oke jadi kalau misalnya ke kalian belum sempet membeli tombolnya kalian bisa cek dulu ya kalian bongkar lalu kalian bisa congkel saja volume bagian bawahnya namun jika memang sudah konserat yang nggak bisa harus kalian ganti sekalian ya temen-temen ya mungkin mungkin untuk harganya kisaran Rp15.000 untuk tombol fleksibel dari volume Oppo A31 ini temen-temen ya Oke sekarang bisa kita cek disini kalau kita pilih web data disini minta kode dan tinggal kita masukkan saja kode yang tertera pada HP kita namun jika memang HPnya normal kalian nggak lupa untuk kunci layarnya jangan dipilih web data temen-temen ya di sini kita pilih saja ribut yang nomor empat ini selanjutnya tinggal kita pilih oke oke langsung saja kita coba kita pilih oke apakah nanti dia masuk mode recovery atau normal item temennya kita tunggu disini sudah kita pilih ribut itu temennya biasanya kalau tombol volume bawah kita itu rusak kalau kita ribut seperti ini di pojok sebelah kiri bawah ini ada tulisan recovery mode tentunya itu pasti akan masuk ke recovery jika ada tampilan tulisan recovery mode namun di sini dia nggak ada berarti sudah dipastikan HP ini akan hidup itu bisa kita lihat di sini langsung loading untuk logo punya kayak kita percepat sedikit oke bisa kita lihat di sini HP sudah hidup berarti ini sudah dipastikan memang mungkin tombolnya kadang-kadang rusak kadang enggak ya namun jika tombol kalian rusak sudah dipastikan akan masuk mode recovery seperti tadi tentunya di sini sudah kita tes ya mungkin dia memang kadang-kadang aja ya kadang normal kadang enggak untuk volume bagian bawahnya Oke bisa kita lihat di sini untuk tentang ponsel ya nah ini nama perangkatnya Oppo A31 nah ini ya temen-temen ya untuk untuk modelnya ini CPH 2015 ya temen-temen atau biasa disebut Oppo A31 ya temen-temen ya oke Bang bagaimana jika sudah kita pilih ribut namun tetap saja masuk ke mode recovery kalian bisa bongkar kalian bersihkan dulu ya untuk di bagian bawahnya namun jika memang sudah rusak kita harus menghantinya namun kalau kalian belum sempat menghanti nanti kalian bisa congkel saja volume bagian bawahnya temen-temen ya oke bisa kita lihat di sini untuk tombolnya kebetulan di sini pas normal ya mungkin pasti bawa counter itu pas dia terakhir kumat dia masih rusak untuk di tombol volume bagian bawahnya Oke sekarang kita tes kita bongkar ya temen-temen ya seperti apa penampakan pada fleksibel volume dari HP Oppo A31 ya temen-temen ya Oke kita keluarkan dulu sinternya dan kita buka back covernya untuk cara membukanya sangat mudah ya tinggal kita gunakan kuku kuku saja ini kita keluarkan dulu untuk simternya Oke ini kita keluarkan simternya dan kita buka back covernya tentunya tinggal kita pilih dari jalur simter seperti ini agar lebih mudah cukup menggunakan kuku saja seperti ini ya tinggal kita urutkan saja seperti ini kita seset menggunakan kuku Oke bisa kita lihat di sini sudah terbuka sangat mudah sekali temen-temen ya Oke selanjutnya kita bisa fokus pada tombol volumenya ya di sini untuk tombol volumenya itu misal sebelah kiri temen-temen kalau sebelah kanan ini tombol powernya bisa kita lihat penampakannya seperti ini untuk fleksibel dari tombol powernya jika HP kalian mati-hidup mati-hidup biasanya bisa dari on-off nya ataupun dari baterainya tentunya nah ini untuk bagian volumenya ya Oke kita bisa fokus pada bagian volume bawahnya jika bekas kena air kalian bisa sikat-sikat dulu menggunakan minyak kaya putih atau thinner ya tentunya namun jika sudah kalian sikat-sikat atau kalian bersihkan tetap saja masuk ke mode recovery kalian bisa ganti saja namun jika belum sempat untuk membelinya kalian bisa congkel saja kitun di bagian tengah dari tombol volumenya ini tentunya nah yang kuning ini kalian congkel saja namun tentunya volumenya tidak akan berfungsi ya jika kita congkel ya Nah ini kita congkel saja untuk kitun di bagian tengahnya tentunya kebetulan di sini ini sudah hilang semua untuk titik di bagian tengahnya biasanya ada ya kalau yang aku masih bagus itu ada titik hitam di tengah-tengah tombol itu ya temannya Oke biasanya dampak dari jika titik di bagian tengahnya itu tidak ada biasanya tuh agak ini agak keras yang temen-temen untuk tombol itu agak dalam gitu temen-temen Oke karena disini sudah kita pastikan tombolnya normal atau volumenya disini kita pasang lagi untuk back covernya ya jadi penampakannya seperti itu jika volume bagian bawahnya kalian rusak kalian bisa ganti saja untuk tombol volumenya tentunya atau sekalian juga pada tombol powernya intinya seperti ini saat HP kita masuk ke mode recovery kalian bisa cek pastikan tombol volumenya itu normal temennya jika rusak kalian bisa menggantinya jika kepepet yang penting bisa hidup dulu kalian bisa congkel dulu volume bagian bawahnya untuk temennya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati